Intro Keputusan Lesti Kejora untuk damai dan mencabut laporan KDRT Rizky Bilar membuat publik naik pitam Lesti dan keluarganya memilih memaafkan Rizky Bilar yang sudah melakukan tindak kekerasan dan menyelingkuhinya Oleh karena itu, netizen pun meminta agar pasangan suami istri tersebut untuk diboykot dari televisi karena telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan Para netizen bergerak dan menyerang akun Instagram Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat Bahkan para netizen secara kompak menggaungkan tagar boykot Lestler dan menyebut keduanya adalah pasangan suami istri terdrama Terkait hal tersebut, KPI pun menanggapi desakan netizen Komisioner KPI Nuning Rodiah mengaku tak keberatan saat masyarakat ramai mendesak Lesti dan Rizky Bilar di boykot dari televisi Nuning justru menganggap masyarakat menunjukkan sikap kritis soal kasus KDRT Nuning menilai masyarakat kini sudah semakin sadar tentang bahaya KDRT Karena itu, Nuning juga turut menilai seharusnya pelaku KDRT di proses secara hukum Ia menilai proses hukum perlu dilakukan agar pelaku KDRT jerah Terkait keputusan, Lesti Gejoram dapat laporan KDRT, KPI pun memilih menghormati Nuning menegaskan, KPI hanya berfungsi memberikan edukasi dan hiburan yang layak bagi masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!